Kita ke Kabupaten Tolitoli, Saudara, jajaran Polsek Basidondo berhasil mengamankan 4 orang pelaku saat menggelar patroli di Dusun 1 Desa Sibaluton, Kecamatan Basidondo, Kabupaten Tolitoli. Saat dilakukan penggeledahan, ditemukan 7 paket narkoba jenis sabu. Berdasarkan informasi dari masyarakat terkait adanya peredaran sabu di Dusun 1 Desa Sibaluton, Kecamatan Basidondo, Kabupaten Tolitoli. Kepulisian sektor Basidondo langsung menggelar patroli di wilayah itu. Saat dilaksanakan patroli di rumah salah satu warga, personil Polsek Basidondo menemukan 4 orang warga sedang berkumpul dan selanjutnya dilakukan interogasi. Namun 1 dari keempat orang tersebut langsung lari ke arah belakang rumah membuang bungkusan. Setelah diperiksa, ditemukan narkoba jenis sabu sebanyak 7 paket kecil. Usai keempat yang diamankan dan dibawa ke mako Polsek Basidondo, 1 dari keempat tersangka berhasil kabur. Ketiga tersangka yang diamankan yakni UL Warga Desa Ogo Amas, dan yang lainnya Kecamatan Sojol Utara, Kabupaten Donggala, SL Warga Desa Kongkomos, Kecamatan Basidondo, Kabupaten Tolitoli, serta JS. Guna penyelidikan lebih lanjut, ketiga tersangka diamankan sementara di bako Polsek Basidondo. Yang selanjutnya, ketiga tersangka diserahkan ke Satres Narkoba Polres Tolitoli. Dari Kabupaten Tolitoli, Muhammad Sabran, kontributor TVRI, Sulawesi Tengah.